Selain saudara, hingga hari ke-10 pengejaran tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan masih belum berhasil ditangkap polisi. Menurut warga, pelaku ini sudah dua kali terlihat memasuki perkampungan. Dari kesaksian warga di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang, Pariyaman, pelaku sudah dua kali mencoba memasuki perkampungan mereka. Tepatnya pada pagi dan siang hari, di mana saat pagi hari pelaku ini terlihat membawa senjata tajam. Bahkan salah satu warga sempat melihat pelaku melintas di depan rumahnya. Hal ini membuat warga membatasi aktivitas di luar rumah. Warga takut keluar rumah sendirian apalagi pada malam hari karena status tersangka yang masih buruk. Dua ekor, langsung dia kabur. Langsung dia putar gini, rambutnya kayak gimana. Oh, berarti balik lagi dia ke arah yang sama? Ke atas dia lari. Habis mana tahu. Taruh lah dia minta nasi, dikasih nasi nanti. Sudah takut dia yang kita lakukan. Tadi tekam nanti kan. Kami perempuannya anak gadis lah. Takut. Mana nggak takut. Terus gimana, Bu? Antisipasinya, Bu? Ya, kalau kami warga berharap dia dapat ketemu. Biar aman. Indra Septiyarman, pembunuh gadis penjual gorengan, diketahui sudah dua kali berurusan dengan hukum terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu pada tahun 2017, Indra baru dua bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun tak berapa lama pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Gerabat meminta Indra untuk segera menyerahkan diri agar tidak jadi sasaran amukan masa. Ada satu pun yang melihat Indra, Donte, Antis cuma yang melihat Indra dari bukan baru ke sini. Indra janji nggak akan berbuat lagi. Itu bilang sama saya kemarin tuh. Itu waktu dia kena kasus narkoba? Iya, di Pekumbu tuh. Kalau Indra ke rumah, menyerahkan diri lah Indra. Kau takut Indra seorang biarlah, antai menyerahkan Beko. Kau takut. selamat menikmati